Ya, pemirsa pahca robohnya tembok SMK Negeri 1 Kota Jambi yang mendewaskan 2 orang anak dan 1 orang rupanya. Kini pemerintah kejamatan Telane Pura bersama Didas PUPR Kota Jambi, petugas Damkar Kota Jambi, dan masyarakat sekitar, ikut membersihkan puing-puing tembok, serta menurjunkan suatu unit alat berat ke lokasi. Pada Jumat 4 Oktober 2024. Sebelumnya, Curah Hujan di Aderaus, peguyur wilayah Kota Jambi, mengakibatkan roboh CT Pembatas SMK Negeri 1 Kota Jambi. Atas robohnya tembok ini, 4 orang menjadi korban. 3 orang diantaranya tewas, yaitu Hana 6 tahun, Sila 7 tahun, Hasan 16 tahun, dan 1 orang dewasa menjalani perawatan intensif. Pada Jumat 4 Oktober 2024. Jumat Telane Pura, Rizalul Fikri menyampaikan bahwa saja pasca kejadian robohnya tembok SMK Negeri 1 Kota Jambi. Kini pihaknya melakukan pembersihan terhadap puing-puing tembok, sekaligus merobohkan tembok-tembok yang berkemungkinan akan roboh kembali. Untuk pembersihan ini, diterjunkanlah rekan-rekan PU Kota Jambi, petugas Damkar Kota Jambi, dan masyarakat sekitar, serta dibantu dengan satu unit alat berat. Rizalul Fikri juga menyampaikan ada enam kakak yang terdampak akibat musibah ini. Sedangkan untuk kendala di lapangan, yaitu akses jalan yang kecil, sehingga alat berat tidak bisa menerobos ke tembok-tembok yang lain. Selain itu, dirinya juga menjelaskan tembok ini dipaku tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga temboknya mengalami roboh. Pertama, kami atas nama pemerintah Pata Jambi dari Syamatan Ternyatura, terus berduka yang mendalam atas sobatnya tiga warga kami yang pernah kejadian ini. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan pembersihan, maksudnya pembersihan dari PU akan turun malam ini juga, melibatkan kita 30 personil akan membersihkan jalur-jalur ini. Jadi kepada masyarakat, ini memang kelihatannya tanggal, apa, pagarnya terlalu tinggi dan konstruksinya masih belum sesuai. Jadi kami anjurkan kebanyakan masyarakat untuk sementara menjauh dulu dari tebing-tebing pagar-pagar dari JNK Negeri 1 ini. Pak Cama, total ada berapa warga terdampak ini, Pak? Ada kurang lebih 4 sampai 6 kakak lah. 4 sampai 6 kakak. Kalau untuk saat ini, warga yang terdampaknya di mana? Semua warga yang menjadi korban, malam ini kami evakuasi ke rumah keluarga mereka. Jadi malam ini lokasi ini harus kosong. Ini untuk panjang keseluruhan pagar sekolahnya? Pagar sekolah ini kurang lebih kalau lihatnya bisa sampai 300 meter. Cuma malam ini kami bersihkan hanya sekitar 80 meteran lah. Untuk kendalaan apa? Kendalaan memang jalan yang kecil sehingga alat berat dari PU tidak bisa, langsung ke pagar-pagar yang lain. Apa kalau untuk pagar timbok sendiri itu terakhir renovasi tak apa, Pak? Nah itu kami kurang tahu. Memang ada tambahan-tambahan yang mungkin tidak sesuai dengan seharusnya. Sehingga gampang hubung. Harry Zulkifli, Cek TV, melaporkan.